Seni kuntulan asal Banyuwangi merupakan cerminan kebudayaan Islam di bumi pelambangan. Alun musik yang berbeda makin memperkaya khasana budaya di ujung timur pulau Jawa ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Risalah Hati pagi ini. Semoga tausia dan kisah yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Banyuwangi yang berada di ujung timur pulau Jawa kaya beragam seni budaya. Selain tari gandrung, kubung, Banyuwangi juga punya seni budaya yang bernapas islami. Ya kuntulan atau yang kerap dikenal dengan hadrah kuntulan. Kesenian musik berirama keras, agresif, dan menghentak. Nada yang mencipta mengelun rancat dan penuh semangat. Beraneka macam alat tradisional ada terbang atau rebana, ada kendang, ada jidor, ada pantos, ada seling, dan juga ada gong jawa. Yang dibadukan menjadi satu sehingga menghasilkan nada yang sangat khas. Bernuansa islami namun tetap ada unsur budayanya. Ya ini nih yang namanya kesenian kuntulan, kesenian khas Banyuwangi, Jawa Timur. Kuntulan adalah kesenian khas suku Osing Banyuwangi yang bernafas islami. Jika dibandingkan dengan hadrah, irama dalam kuntulan lebih cepat dengan kombinasi tiga pukulan pada rebana yang berbeda. Oleh karena itu, jumlah pemain rebana dalam kuntulan harus kelipatan tiga. Jika hadrah murni ditujukan untuk syiar yang bersumber dari Al-Quran, lantunan syair dalam kuntulan diambil dari kitab berjanji. Kuntulan berasal dari kata kuntu dan laylan. Kuntulan berarti saya dan laylan adalah malam hari. Jadi, kuntulan bermakna dakwah yang dilakukan para santri di malam hari. Berakar dari kesenian hadrah, kuntulan adalah bentuk transformasi kesenian islam yang mengikuti komposisi seni budaya Banyuwangi. Rebana menjadi elemen penting dalam seni kuntulan. Ditambah berbagai alat musik lain seperti beduk, viola, gong. Ia, menjadi pelengkap kesenian Banyuwangi yang islami. Nah, itu tadi salah satu kesenian kuntulan khas Banyuwangi. Salah satu alat yang digunakan adalah rebana atau terbang. Namun bagaimana ya proses pembuatan terbang? Saya akan ajak Anda untuk melihat proses pembuatan terbang. Banyuwangi dikenal akan perajin rebana atau terbang yang berkualitas. Adanya seni kuntulan menjadi industri ini tumbuh subur di bumi belambangan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Sejak tahun 1985, ia menggeluti teknik pembuatan rebana dari orang tuanya. Kalau bikin rebana ini kan enggak sembarangan orang bisa gitu. Harus punya ilmunya itu gimana. Kalau kuntulan itu variasi itu kakas yang besar itu, alat-alat yang besar itu yang bisa dielagurasi. Hadroh dengan kuntulan itu ada perbedaan. Itu perbedaannya itu nada, nada suara. Kalau kuntulan itu kan pakai alat yang besar. Jadi setelan-setelan rebana itu agak kencang, gitu, rata. Ada sejumlah perbedaan buat rebana yang dipakai kuntulan dengan seni hadrah. Selain setelannya lebih kencang, Ukuran kayu dan kulit yang dipakai juga berbeda. Membuat alat terbana atau yang biasa disebut orang Banyuwangi dengan sebutan terbang itu memang tidak mudah. Butuh keahlian khusus dan tentunya paham betul seni budaya khas daerahnya. Yang menjadi pembeda terbangan Banyuwangi dengan daerah lainnya adalah ukurannya 28 hingga 30 cm. Dan yang paling penting adalah nada suaranya yang lebih nyaring. Ayo, Pak, main lagi yuk! Paduan seni budaya lokal yang berakulturasi dengan ajaran Islam menjadikan kuntulan tetap lestari sebagai bagian dari nilai budaya khas warga Osing Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!